Jadi janda, karena janda itu sudah biasa. Jadi janda, karena istri orang itu sangat luar binasa. Oke, itu salah satu judul konten saya. Dan ini real cerita dari curhatnya dari salah satu kawan BMI. Jadi janda, gara-gara istri orang. Oke guys, membawa santu saya tetap bersama curhat BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dari Amida Amida channel ini. Dalam acara ngobrol santu curhat BMI. Oke, bukan kemauan perempuan Indonesia untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Bukan cita-cita kami, bukan keinginan jauh dari keluarga tersinta. Tetapi karena keadaan lah yang memaksa kami untuk bekerja kelas ini. Oke, kali ini saya mau bikin konten dengan judul, Jadi janda, gara-gara istri orang. Oke guys, kalau jadi janda, gara-gara janda itu sudah biasa. Tapi jadi janda, gara-gara istri orang itu sangat luar biasa. Oke, kali ini ada salah satu kawan BMI yang mau curhat tentang pengalaman pribadinya. Yaitu dia jadi janda gara-gara istri orang. Oke sayang, namanya siapa? Oke, gimana silahkan ceritakan pengalamannya gimana sampai menjadi janda gara-gara istri orang. Gimana? Dari awalnya itu seperti apa? Ceritanya awalnya juga biasa, kita kerja pengen bantu suami gitu ya. Kita punya anak-anak, punya anak satu, umur dua tahun. Karena aku kerja ke Saudi, pulang ke Saudi itu ada kabar kalau suami lagi gini gitu. Cuman aku gak percaya kalau gak dari denger dari omongan suami sendiri gitu ya. Habis itu pulang lah, aku pulang ke Indonesia. Aku denger semakin, kok kita timin, ya badi semakin ada yang ngomongin. Terus aku tanya sendiri sama suami aku. Jadi asalnya cuma gosip-gosip tetangga aja? Iya, iya. Aku tanya, habis itu dia beneran, dia jawab beneran. Tapi dia emang ngakuin, kalau dia salah, emang dia itu dia pernah ngelakuin beneran gitu. Jadi dianya jujur, suaminya jujur kalau dia tuh emang... Iya, suaminya jujur. Tapi yang itunya juga, apa tuh? Seperempuannya? Seperempuannya tuh udah punya keluarga, udah punya anak tuh. Posisinya pas itu lagi ambil anak kedua. Habis itu aku tanya isi cewek, kalau kamu bener jawab jujur atau gimana ngakuin, emang hubungan sama suami aku, oke lah. Habis itu udah sama-sama, kita silatulah mengajah. Yang mudah yaudah, orang semua orang kan punya salah ya. Tapi punya salah atau apa ya. Habis itu, kamu tanya si ceweknya gak mau ngaku. Tapi suami aku ngaku, ya oke. Habis itu, aku ngarahin suami aku. Terus aku berencana di rumah itu satu bulanan lah. Aku terus berencana dan berke Hong Kong. Habis jasper ke Hong Kong, baru di Hong Kong setahun belum ada lah. Ada kabar lagi suami aku, itu lagi sama, beda orang lagi. Habis itu... Terus masih sama istrinya orang atau? Itu istrinya orang juga. Ah, seolah. Habis itu beda orang lagi, bukan sama yang dulu. Oh, bukan sama yang dulu. Jadi ini beda orang tapi masih tetap istrinya orang. Iya, istrinya orang juga. Habis itu yaudahlah, aku bilang dari dulu. Satu kali, dua kali bikin kesalahan. Yang ketiga kalinya aku gak bisa ngakuin. Udah cukup, silaturahmi aja, kita komunikasi cukup karena anak aja. Udah, selebihnya kita udah gak ada hubungan apa-apa. Itu kan soalan yang aja. Udah, bukan gitu aja sih. Jadi udah ini ya, maksudnya udah, 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 udah finish. Udah, udah selesai sama suami itu udah cerai gitu. Udah, udah, udah. Dari 2015 aku udah cerai, dia tuh gak mau nyerahin aku. Jadi yang nyerahin aku sendiri dari, ngurusin semuanya itu dari kong-kong sini. Habis itu proses lah, kita udah punya kenalan. Ini tanya-tanya lah kita. Tanya-tanya pengacara gitu. Dulu adalah, aku kan, aku tanya gimana prosesnya. Gimana prosesnya, gimana aku suami gitu. Jadi janda gara-gara istri orang. Itu ngomong-ngomong, si perempuannya itu deket dari rumah atau tetangga atau saudara atau gimana aku bisa gitu loh seperti itu. Kalau saudara sembuhkan, gimana dia tuh tetangga juga deket rumah juga. Orang kita masih satu NT. Oh my God, parah banget. Iya, abis itu ya udahlah. Dia nya gak, suami aku gak panggil aku. Lalu aku dibantuin temen, dikasih nomor ke saudara. Aku proses cerai dari sini. Oh. Dan kita proses cerai dari sini ya lumayan panjang sih. Ada setengah tahunan gitu, terus kita di proses cerai udah turun. Itu buku cerainya itu dari 2015, aku udah. Oh, berarti yang meminta cerainya itu sampean ya? Aku yang mau minta cerai, cuman ini suami gak mau minta cerai. Cuman kan aku udah sakit hati ya, satu kali, dua kali. Ini kan aku gak mau lama-lama kayak gitu, orang-lama juga kerja menurut dia. Itu udah pake pengecara ya? Iya, pake pengecara. Masalah biayanya gimana? Habis berapa? Masalah biaya kurang lebih dulu disini mungkin kalau bayi habis 10 juta. 7 juta untuk supaya bisa proses cerai? Sampai yang pun disini kita udah habis itu udah gak ngasih apa-apa. Tapi kan sekarang udah beres kan? Udah tenang, biarkan harus habis. 7 juta gak apa-apa, yang penting udah beres gitu ya. Sampai sekarang udah 5 tahun anak-anak bisa habis-habis ini. Jadi ya itu kalau sebab tahun nanti kita jamin juga, tapi kita gak tau. Mudah-mudahan aja. Mendapat yang lebih baik lagi. Itu gimana? Ada perasaan dendam gak sama mantan suami? Kalau dendam sih gak ada ya. Kita sudah punya anak sih. Pokoknya kita ikhlas juga aja. Namanya juga semua manusia itu punya kalangan salah dan punya salah juga. Gak apa-apa sih. Mungkin salah aku juga karena sering gak tinggal. Tapi kan aku tinggal kerja bukan karena pengen nyenangin aku. Dia juga pengen bantu dia. Demi keluarga. Tapi dia malah kayak gitu yaudah. Mungkin dia memang belum rejikinya aku membantu suami yang yaudah. Ya sekarang udah oke lah. Oh iya, lo go aja, ikhlas aja. Semoga mendapatkan yang lebih baik. Sabar lagi ya. Oh jadi intinya ya namanya jodoh, rizki, celaka, kematian. Itu sudah ditentukan oleh Allah dari ribuan tahun sebelum kita dilahirkan. Jadi mungkin intinya kita harus lebih bersabar lagi, lebih bertawakal lagi. Tetap beritiar, berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke mungkin terima kasih ya. Lain kali bisa menemani saya lagi. Terima kasih udah mau menemani saya di ngobrol santuy curhat BMI. Oke guys, sampai disini dulu. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Dijauhkan dari wabah penyakit. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Oke, jumpa di next video. Terima kasih buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.